Intro Puncak arus balik lebaran 2024 terjadi kepadatan yang terjadi di jalur utama Pantura Kabupaten Cirebon, tepatnya di Simpang, Palimanen. Andrian panjang kendaraan pemudik didominasi kendaraan roda 2 yang mengarah ke Jabodetabek. Untuk mengurai kepadatan, petugas kepolisian melakukan skenario pengaturan manual di lampu merah Palimanen dengan mengutamakan pemudik yang akan kembali ke Jakarta. Tak hanya di Simpang, Palimanen, kepadatan arus lalu lintas juga terjadi di sejumlah titik jalur Pantura Kabupaten Cirebon. Dari data Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon, tercatat sudah lebih dari 90 ribu kendaraan pemudik yang didominasi kendaraan roda 2 melintas di jalur Pantura Cirebon. Diprediksi para pemudik masih akan meramaikan jalur Pantura meskipun puncak arus balik sudah terjadi pada Senin malam kemarin.